Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Saat Tanyun memikirkannya, bola cahaya dengan diameter puluhan ribu kaki muncul di kehampaan Memancarkan vitalitas yang kaya dan tak tertandingi muncul di atas Tanyun Segera, sumber cahaya hancur dan cairan kehidupan seperti susu yang kaya menyelimuti Tanyun Segera, tulang-tulang anggota tubuh Tanyun yang hilang tumbuh dengan cepat Dan tulang-tulang itu melahirkan darah dan daging Tanyun melompat dan mengenakan jubah putih Aura tirani meresap dari tubuhnya menyebabkan kekosongan di sekitarnya hancur Tanyun mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya Dia menetap ke langit Subing, kamu tunggu aku Aku akan bekerja keras untuk berkultivasi Dan terbang ke alam lelur tinggi sesegera mungkin untuk menemukanmu Setelah mengambil keputusan Tanyun berubah menjadi cahaya putih Dan menembak ke arah luar pegunungan Hongmeng dengan kecepatan ekstrim Setelah Tanyun kembali ke istana di Wah Hongmeng Ia kembali ke pagoda, duduk bersila dan mulai latihan Waktu berlalu dan 20 ribu tahun kemudian Tanyun dipromosikan ke Raja Leluhur Tingkat Kedua Setelah 24 ribu tahun lagi menjadi Raja Leluhur Tingkat Ketiga Segera Tanyun terus mundur Pada saat yang sama Di kedalaman pegunungan Hongmeng Pemandangan langit dan bumi yang sangat menakutkan terjadi Dengan dentun man keras Penghalang kosmik yang sangat keras tampaknya terkuyak secara paksa Oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat Memperlihatkan retakan hitam pekat Yang panjangnya ratusan juta kaki Cahaya keemasannya menyilaukan dilepaskan dari celah gelap Dan ditaburkan ke langit Segera raksasa emas dengan ketinggian 100 ribu kaki Melangkah keluar dari celah penghalang Dan dari kedalaman pegunungan Hongmeng Berubah menjadi seorang pria muda dengan jubah emas Raksasa dengan tinggi 10 ribu kaki Dengan hormat menggantung di belakang pemuda berjubah emas Total ada ribuan orang Setiap raksasa memancarkan aura yang sangat menakutkan Pemuda berjubah emas itu memandang pegunungan Hongmeng yang indah Dan berkata sambil berpikir Sungguh hebat bahwa alam semesta tingkat rendah ini tidak hancur Karena tidak ada kehancuran besar Esensi darah dan jiwa yang dibutuhkan altar sudah cukup Berbicara tentang ini Pemuda berjubah emas melampaikan tangannya Ayo pergi tangkap seseorang Baik tuan muda Ribuan raksasa emas setelah menerima perintah Mereka tiba-tiba menyusut menjadi normal Dengan hormat mengikuti pria berjubah emas Dan terbang keluar dari pegunungan Hongmeng Kecepatan terbangnya menakjubkan Ketika pemuda berjubah emas memimpin ribuan bawahan keluar dari pegunungan Hongmeng Mereka menemukan sepasang dewa berjalan bergandengan tangan di lautan awan Di kehampaan tidak jauh Dalam kehampaan yang bergejola Pemuda berjubah emas menghilang dari udara tipis Dan pada saat berikutnya Dia muncul di depan sepasang dewa itu Keduanya memandang pria berjubah emas Memeluk pinggang wanita itu Dan berkata sambil tersenyum Aku tidak menyangka Wanita di alam semesta rendah juga memiliki kecantikan seperti ini Mengatakan itu Pemuda berjubah emas dengan rakus mencium bibir merah wanita Wanita berbaju hijau itu menggigit lidah pemuda berjubah emas dengan keras Segera lidahnya berdarah Kau jalang Berani menggigit tuan muda ini Pemuda berjubah emas menampar wajah wanita itu dengan tangan kanannya Darah berceceran Dan kepala wanita itu mati di tempat Kamu bajingan Kamu tunggu aku Aku akan melapor kepada tuan dewa leluru Hongmeng Dan biarkan dia membahaskan dendamku Pria berjubah biru menatap pemuda berjubah emas dengan mata merah Dan setelah rawangan serak Dia mengambil tubuh pasangannya Dan melarikan diri menuju kejauhan Bukannya dia tidak ingin membahas dendam Tetapi dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan dari pemuda berjubah emas Melihat sosok pria berjubah hijau yang melarikan diri Pria muda yang berjubah emas dipenuhi dengan kemarahan yang kuat Kamu semut Berani memarahi tuan muda ini Begitu kata-kata itu jatuh Pemuda berjubah emas mengambil langkah ringan Dan melintasi kekosongan puluhan ribu mil Menghalangi jalan pemuda berjubah hijau itu Sosok pemuda berjubah emas melintas Dan darah mengalir Dia merobat linga kanan pemuda itu Kemudian pemuda berjubah emas itu Mencekik lehernya seperti kilat Dengan senyum iblis di wajahnya Pemuda berjubah emas itu berkata dengan ringan Selanjutnya Tuhan muda ini akan memberimu dua pilihan Yang pertama Aku menanyakan sesuatu padamu Kamu menjawab dengan jujur Aku akan meninggalkan seluruh tubuhmu Kedua Kamu tidak perlu menjawab Aku akan mencungkil bola matamu Memotong lidahmu Dan kemudian membiarkanmu mati perlahan dalam kesakitan Jika kamu memilih yang pertama Kamu menganggukkan kepala Dan jika kamu memilih yang kedua Kamu menggelengkan kepala Mata pria berjubah hijau Menunjukkan ketakutan yang dalam Dan dia mengangguk tanpa sadar Pemuda berjubah emas melepaskannya dan bertanya Katakan padaku Ada berapa dewa di alam semesta tingkat rendah ini Dan siapa tuanya Pemuda berjubah hijau itu gemetar dan berkata Alam semesta ini memiliki alam dewa Hongmeng Alam dewa Siwan Dan alam dewa Singtian Sekarang dewa leluru Hongmeng adalah penguasanya Tuhan dewa leluru Hongmeng di mulutmu Apakah diranah dewa leluhur? Tanya pemuda berjubah emas Itu ratusan ribu tahun yang lalu Sekarang entahlah Pria berjubah hijau itu berkata dengan ekspresi ketakutan Pemuda berjubah emas tertawa mengejek Katakan Dimana dewa leluru yang kamu bicarakan Terbang ke jauh barat Di kota dewa Hongmeng Dengan ladakan keras Pria berjubah hijau itu terkoyak Dan jiwanya mati Pemuda berjubah emas melihat kembali ke ribuan bawahan Dan berkata dengan ringan Ayo pergi ke kota dewa Hongmeng Setelah setengah jam Di kota luar Jenderal yang menjaga kota mengerutkan kening Melihat ribuan sinar cahaya keemasan Melesat dari langit dengan kecepatan tinggi Dalam sekejap mata Ribuan pemuda berjubah emas muncul di luar gerbang kota Siapa yang datang? Penjaga kota bertanya Buka gerbang kota Tuan muda ini memiliki sesuatu Dan mencari leluhurmu Pemuda berjubah emas itu berkata dengan nada memerintah Jenderal itu secara alami akan tidak senang Sombong Tidakkah kamu melihat tempat ini? Bagaimana kamu bisa menjadi liar? Pemuda berjubah emas itu tiba-tiba Melambekan tangan kanannya ke arah jenderal itu Dan segera Aura menakutkan menyelimuti jenderal besar itu Dengan suara keras yang tumpul Jenderal itu berubah menjadi kabut darah Dan menghilang sebelum dia bisa berteriak Melihat kejadian ini Para prajurit di menara kota buru-buru berteriak Seseorang ada musuh Siapa itu? Berani bertindak liar di sini Mengikuti suara tua Wu Cheng muncul dari menara kota dari udara tipis Melaporkan kepada komandan besar Dia menghabisi jenderal besar Li Long Seorang prajurit menunjuk ke arah pemuda berjubah emas di bawah gerbang kota Komandan Wu Cheng menatap pemuda berjubah emas Pupil matanya yang keruh tiba-tiba menyusut Dia bahkan tidak bisa melihat basis kultivasi pihak lain Meskipun dia tahu bahwa ranah pihak lain lebih tinggi dari dirinya Tetapi komandan Wu Cheng tidak takut sama sekali Menurutnya melihat tiga alm dewa utama Tidak ada yang berani bertindak liar di kota dewa Hongmeng Tanpa menunggu kata-kata komandan Wu Cheng Pemuda berjubah emas itu menyeringai dan berkata Semut berani tidak menghormati tuan muda ini Pria muda berjubah emas berdiri dengan tangan di belakang punggungnya Membalik tangan kanannya Dan mendorong telapak tangan ke arah komandan Wu Cheng Segera tangan raksasa yang terkondensasi dari kekuatan suci Memborbar diri formasi pertahanan besar Di depan menara kota dengan kekosongan yang runtuh Wajah komandan Wu Cheng sangat berubah Dia berpikir bahwa dengan formasi pertahanan yang hebat Dia akan aman dan sehat Tetapi dia sangat salah Dalam sekejap formasi pertahanan yang hebat Ditutupi dengan retakan yang mengejutkan Dan aura yang berasal dari telapak tangan raksasa Menembus formasi dan melahap komandan Wu Cheng Tuan Raja Leluru Hongmeng Ada musuh yang datang Suara komandan Wu Cheng jatuh Dan seluruh orang berubah menyedi awan darah dari menara Dan tidak ada tulang yang tersisa Tangisan sebelum kematiannya bergema di seluruh kota Puluhan miliar penduduk kota dan prajurit bingung Ketika mereka mendengar kata-kata itu Dalam pandangan mereka Bagaimana mungkin ada musuh Selain itu Para prajurit di menara benar-benar ketakutan Mereka tidak pernah membayangkan Bahwa pemuda berjubah emas Akan dengan mudah menghabisi komandan Wu Cheng Kita harus tahu bahwa komandan Wu Cheng Adalah orang kuat dirana Dewa Hukum Surga Seberapa kuatkah pemuda berjubah emas itu Pada saat yang sama Di istana Dewa Hongmeng di pagoda Tan Yun yang sudah berada di tingkat Raja Leluru tingkat ketiga Tiba-tiba membuka matanya Tan Yun melepaskan kesadarannya Para istri Tan Yun juga melepaskan kesadaran mereka Dan melihat pemuda berjubah emas di luar gerbang kota Sangat kuat Tan Yun terkejut Tiba-tiba berdiri Menatap para wanita dan berkata Kekuatan pemuda berjubah emas itu tidak terduga Pada saat yang sama Tan Yun tahu bahwa karena dia tidak bisa melihat kultivasi pemuda berjubah emas Dia setidaknya adalah kaisar lelur tingkat 4 Memikirkan hal ini Tan Yun memandang Suanyuanro dan bertanya Rower Kamu dapat melihat tingkat kultivasi siapapun Lihatlah Kekuatan macam apa yang dimiliki pemuda berjubah emas itu Wajah Suanyuanro pucat Dan dia berkata dengan suara gemetar Dia adalah kaisar lelur tingkat 8 Tan Yun tampak ngeri Begitu juga para wanita Dalam pikiran Tan Yun Dengan ranah raja lelur tingkat 3 Dia mungkin dapat menghabisi kaisar lelur tingkat 9 Tetapi pihak lain Memiliki ribuan orang kuat di ranah raja lelur tingkat 9 Dan pemimpinnya adalah kaisar lelur tingkat 8 Di pihak lain Dia lemah seperti semut Suamiku Orang-orang ini pasti berasal dari alam lelur tertinggi Yuyan berkata dengan sungguh-sungguh Mereka mulai menghabisi orang begitu mereka datang Sepertinya para pendatang itu tidak baik Tan Yun dan yang lain menemukan Prajurit yang menjaga gerbang kota hancur berkeping-keping Di bawah raungan keras pemuda berjubah emas Pada saat ini Suara pemuda berjubah emas yang tak terbantahkan Datang dari telinga Tan Yun Raja Hongmeng Tuan muda ini memberi kamu kesempatan Segera keluar Jika tidak Tuan muda ini tidak keberatan membantai kota Suamiku jangan keluar Kata Nanggong Yuqin Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak Aku harus keluar Formasi pertahanan tidak bisa menghentikan lawan sama sekali Situasinya mendesak Kalian semua dengarkan aku Tan Yun memandang gadis-gadis itu Dan berkata Formasi hebat untuk melindungi kota Menghalangi pengintipan kesadaran Dia tidak bisa melihat kita Kamu segera bersembunyi dengan kerabatmu Ingat Apapun yang terjadi Jangan keluar Setelah itu Tan Yun bangkit dan tidak berjalan keluar dari menara Suamiku Kamu harus berhati-hati Mata indah Tang Mengi penuh dengan air mata Tan Yun berbalik dan memeluk Tang Mengi dengan erat Dan berkata dengan keras Jangan khawatir Apapun yang terjadi Aku akan bertahan Setelah Tang Yun selesai berbicara Dia dengan cepat melangkah keluar dari menara Dan terbang menuju kota bagian luar Yu Yan segera membawa orang tua Tang Yun Dan kerabat mereka ke pagoda Pada saat ini Semua wanita yang paling dekat dengan Tang Yun memasuki pagoda Di dalam pagoda Orang tua Ayah mertua Dan ibu mertua Tang Yun tampak sangat panik Senior Junior ada di sini Dengan suara hormat Tang Yun turun dari langit dan mendara di menara Menata pemuda berjubah emas di bawah Berpura-pura tulus dan ketakutan Keluar dan bicaralah Pemuda berjubah emas itu tidak bisa membanta Setelah Tang Yun selesai berbicara Dia buru-buru membuka ikatan formasi pertahanan yang hebat Mendara di depan pemuda berjubah emas Dan membungkuk dalam-dalam Aku ingin tahu Apa perintahmu ketika kamu datang ke alam semesta yang lebih rendah Pemuda berjubah emas berkata dengan ringan Apakah ini caramu berbicara dengan tuan muda ini? Pemuda berjubah emas itu menendang dada Tang Yun Dan tendangannya begitu cepat Sehingga Tang Yun tidak punya waktu untuk bereaksi Tang Yun merasa organ-organ dalamnya seperti tergeser Darah menyembur dari mulutnya Dan tubuhnya seperti layang-layang dengan tali yang putus Menghantam tembok kota dan jatuh ke tanah Tang Yun membuntahkan seteguk darah lagi Menggelengkan kepalanya Dan dengan gemetar ingin berdiri Pemuda berjubah emas itu berkata dengan merendahkan Berlutut dan merangkak seperti anjing untuk menjawab Menengar ini, Tang Yun tercengang Dan hatinya seperti binatang buas yang mengawum Aku bersumpah, selama aku tidak mati Aku akan mencabik-cabikmu Tang Yun yang dipermalukan mengambil nafas dalam-dalam Berlutut di tanah Dan merangkak ke arah pemuda berjubah emas Tang Yun menundukkan kepalanya dan berkata Bolehkah aku bertanya? Apa instruksi dari senior? Siapa namamu? Kata pemuda berjubah emas Junior bernama Tang Yun Pemuda berjubah emas berkata Tuhan muda ini tidak ingin membuang waktu di alam semesta tingkat rendahan ini Tuhan muda ini hanya mengatakan sekali Kamu dengarkan dengan jelas Segera panggil puluhan miliar orang dewasa Dan pergi ke alam leluru tinggi dengan Tuhan muda ini Mendengarkan perkataan itu Tang Yun membeku di dalam hatinya Dan firasat buruk muncul secara spontan Dia dengan hati-hati berkata Maaf Tuhan muda Kami hanya semut di matamu Apa yang kamu inginkan kami lakukan di alam leluru tertinggi Pemuda berjubah emas dengan tegas berkata Kamu bacingan Apakah Tuhan muda ini mengizinkanmu untuk berbicara?